Hai semuanya assalamualaikum selamat datang di channel aku jadi kali ini sesuai judulnya aku mau rekomendasiin skincare untuk pemula ataupun yang remaja yang masih bingung mau pakai skincare apa aku bakalan jelasin dan rekomendasiin nah disini ada beberapa enggak banyak juga sih tapi ini cukup banget untuk yang masih remaja dan pemula jadi buat kalian yang bingung mau pakai skincare apa di awal-awal itu kalian tonton aja video ini sampai habis nah jadi yang pertama kalian tuh butuh banget yang namanya micellar water atau pembersih makeup gitu ini garnier micellar water yang sakura white cocok untuk semua jenis kulit apalagi yang kulitnya kering kalian wajib banget coba ini jadi caranya kalian pakai setelah bangun tidur gitu pakai kapas kalau kalian rasa muka kalian udah benar-benar bersih kalian bisa lanjut pakai facial wash oh ya aku udah pernah bikin videonya jadi kalian bisa cek langsung di channel aku untuk lebih jelasnya untuk facial jelasnya aku bakalan rekomendasiin dari Marina Marina Tea Ocha itu ini yang varian Green Tea nya ini sebenarnya ini lebih cocok untuk yang kulitnya berminyak dan juga berjerawat ataupun yang beruntusan kalian wajib banget cobain ini karena ini benar-benar bagus banget aku udah pernah review juga jadi untuk lebih jelasnya kalian bisa cek di channel aku nah ini itu warnanya hijau tuh benar-benar busanya tuh banyak banget bagus banget untuk yang kulitnya berminyak dan berjerawat ini tuh aku pakai setiap hari banget setelah kalian cuci muka kalian wajib banget pakai toner jadi aku ada dua rekomendasi toner yang pertama dari air mawar atau Rosewater ini yang merek Viva Cosmetics ini dari Emina Miss Pimple jadi yang ini tuh bisa dipakai untuk yang kulitnya berminyak berjerawat untuk yang kulitnya kering karena dia apa namanya alami gitu loh bahannya jadi ini tuh bagus banget untuk menghilangkan jerawat mencerahkan kulit terus menghilangkan bekas kayak flek-flek hitam noda hitam di wajah kita gitu kalian wajib banget pakai ini karena toner penting banget untuk menutrisi kulit kalian apalagi yang ramaja Nah kalau yang Emina Miss Pimple ini cocoknya untuk yang kulitnya berminyak dan juga berjerawat jadi kalian mesti cobain ini banget karena ini lumayan ampuh untuk ngilangin bekas-bekas jerawat gitu selanjutnya setelah kalian pakai toner kalian wajib pakai pelembap atau moisturizer aku ada dua rekomendasinya juga ini yang pertama dari Nivea soft dan yang kedua dari clean and clear jadi yang Nivea ini untuk melembabkan kulit jadi nah isinya kayak gini putih ini tuh benar-benar lembab banget apalagi kalau dipakai untuk yang kulitnya kering yang berminyak juga bisa pakai tapi dikit-dikit aja karena itu bagus banget untuk melembabin kulit kalian dan dia juga punya kandungan jojoba oil vitamin C jadi bikin kulit kita jadi halus lembut dan segar gitu loh dan itu benar-benar ngejaga banget nggak bikin kering sama sekali kalau yang clean and clear ini lebih cocok untuk yang kulit berminyak dan juga berjerawat jadi buat kalian yang punya jerawat ataupun beruntusan bekas jerawat atau kulitnya berminyak itu cocok banget pakai ini karena pengalaman aku pakai ini itu cepet banget kempes dan hilangnya jerawat-jerawat aku jadi sekarang aku udah agak mendingan dan udah agak jarang kena jerawat gitu dan ini juga anti-comedogenic jadi sepaket gitu nggak sih bagus banget pokoknya si clean and clear ini nah selanjutnya tahapan terakhir dari skincare kalian yaitu sunscreen jadi kalian wajib banget pakai sunscreen karena mau pergi kemanapun itu harus pakai sunscreen nah sebenarnya di rumah aja tuh harus tetap pakai sunscreen itu kayak kulitnya kering kalian bisa pakai yang sunscreen yang teksturnya gel misalnya yang seperti Wardah Wardah sunscreen gel itu cocok banget untuk yang kulitnya kering karena dia juga bisa ngelembapin gitu tapi untuk yang kulitnya berminyak aku bakal rekomendasiin dari nah untuk yang kulitnya berminyak kalian bisa cobain dari Emina itu benar-benar bagus banget dan cocok untuk yang kulitnya berminyak karena dia teksturnya kayak cair banget mudah meresap ke kulit jadi nggak bikin kulit kalian yang berminyak jadi tambah minyakan atau banyak gitu jadi rangkaian skin care ini benar-benar susah banget untuk kalian yang remaja ataupun pemula karena emang segitu aja ngelapi benar-benar hasilnya tuh bagus banget oh ya kalian bisa pakai skin care yang tadi pagi dan malam tapi bedanya kalau malam kalian nggak perlu pakai sunscreen karena mau ngapain pakai sunscreen malam ya kan jadi bedanya cuman gitu doang nah itu dia rangkaian skincarenya kalian jangan lupa cobain nggak mesti harus semuanya juga kalau dan aku juga udah pernah review semuanya kalian bisa cek aja di YouTube aku atau aku bakalan taruh linknya di bawah semoga videonya bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya dadah Assalamualaikum